Pagi hari ini, saya dan delegasi akan berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke Washington DC dari tanggal 11 sampai 13 Mei 2022. Bersama Kepala Negara, negara ASEAN lainnya, saya akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit selama dua hari. Ada pun rangkaian pertemuan yang saya hadiri, antara lain pertemuan dengan anggota Kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika, dan juga pertemuan dengan WAPRES, Haris, dan tim perubahan iklim Amerika, serta pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden Biden. Indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemahuran di kawasan. Dengan ASEAN Outlook Anti-Indo-Pasifik, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk Amerika Serikat dalam mengembangkan kerjasama yang konkret, yang inklusif, dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akan kembali ke Jakarta segera setelah rangkaian pertemuan selesai, yaitu tanggal 13 Mei malam dan tiba di tanah air pada hari Minggu 15 Mei 2022.